Intro Selanjutnya kita ikuti bersama prosesi pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Tengah Dimohon kepada para anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Tengah Yang akan dikukuhkan untuk dapat naik ke atas panggung Ketua Gubernur Kalimantan Tengah Wakil Ketua Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sekretaris Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Wakil Sekretaris Satu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Wakil Sekretaris Dua Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Direktur Eksekutif Prof. Dr. Haji Ahmad Dahoyer SHI MHI Wakil Direktur Eksekutif Prof. Dr. Haji Hairil Anwar Direktur Industri Produk Halal Dr. Randes Haji Tuaini MAG Direktur Jasa Keuangan Syariah Ahmad Sela Norwanda Direktur Keuangan Sosial Syariah Mustain Haitami S.A.G. Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Dr. Haji Rahmat Nasution Hamka SHMSI CRGP Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Dr. Itzla Yunisfa Afifa M.E.S.Y. Kepala Divisi Produk Halal Viki Agung Kresnanto S.Farm Kepala Divisi Jasa Keuangan Syariah Robi Dwi Suhadak Kepala Divisi Keuangan Sosial Syariah Dr. Randes Haji Ahmad Supriyadi MSI Kepala Divisi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Andi Wirahadi Kusuma SOS MAP Kepala Divisi Infrastruktur Ekosistem Syariah Haji Heru Hidayat ST MPD Kepada seluruh anggota Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dikukuhkan dimohon berdiri di tempat Selanjutnya, pembacaan naskah pengukuhan oleh PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Bapak Taufik Hidayat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. K. Haji Maruf Amin Beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin Yang kami hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Alu Dohong Yang kami hormati Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sukianto Sabran Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo Para Pimpinan Forkombinda Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Sekretariat Wakil Presiden Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kepala Kantor Vertikal Kementerian Dan Lembaga Provinsi Kalimantan Tengah Ketua Organisasi Masyarakat dan Asosiasi Alim Ulama Serta Tokoh Masyarakat Serta Bapak Ibu Jajaran Memerintah Provinsi Kalimantan Tengah Manajemen Esekutif Sekretariat KDKS Provinsi Kalimantan Tengah Serta Bapak Ibu Para Undangan Yang Insya Allah Selalu dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44-473-2023 Tanggal 20 Oktober tahun 2023 Tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kalimantan Tengah Dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi Antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Atau KNEKS Bersama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Maka dengan ini mengukuhkan Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Atau KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah Dengan struktur sebagai berikut Sebagai Ketua adalah Gubernur Kalimantan Tengah Wakil Ketua Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sekretaris Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sekretaris 1 Asisten Perekonomian Keuangan dan Pengembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sekretaris 2 Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Direktur Eksekutif Prof. Dr. Haji Ahmad Dakhoyer SHI MHI Wakil Direktur Eksekutif Prof. Dr. Haji Yakhiril Anwar Direktur Industri Produk Halal Dr. Randas Haji Tuaini MAG Kepala Divisi Fiki Agung Keresnanto FFAM APT Direktur Jasa Keuangan Syariah Bapak Ahmad Selano Fanda Kepala Divisi Robi Dwi Suhadak Direktur Keuangan Sosial Syariah Dr. Mustain Khaitami SAG Kepala Divisi Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI Direktur Bisnis dan Jasa Keuangan Syariah Dr. Haji Rahmat Nasution Hamka SH MSI Kepala Divisi Andi Wirahadi Kusuma SOS MAP Direktur Eksekutif Ecosistem Syariah Dr. Isa Yunisva Afifa MA SIE Kepala Divisi Haji Eruhidayat STAPD Sekretariat Kepala Sekretariat Kepala Biro Pekinemuan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Selanjutnya, daftar anggota KDKS adalah Sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan Gubernur Nomor 18844-473-2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami meyakini Bapak Ibu sekalian mampu untuk melaksanakan tugas yang diamanakan dengan sebaiknya Semoga Allah SWT selalu meritoi dan membekahi ihtiyar kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prosesi pengukuhan selesai Berikutnya adalah sesi foto bersama Kami mohon kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Berkenan menuju tempat foto bersama Didampingi oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih